Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Odoi Kali ini Kang Odoi dalam perjalanan Menuju sebuah bekas pabrik petasan Yang berada di Jalan Arteripan Pura Losari Lor Brebes, Jawa Tengah Sebuah pabrik petasan Yang pada tahun 1995 Sempat terjadi sebuah tragedi kebakaran hebat Inilah pabrik petasan hidup Sentosa Dan kita sekarang dalam perjalanan Menuju tempat lokasi Dimana sebuah pabrik yang sekarang Sudah tinggal seonggok bangunan yang menyeramkan Inilah sahabat kita sudah sampai tujuan Disini kita lihat sebelah kiri jalan Kalau dari arah Losari Nah ini bangunan yang kita lihat ini Ini adalah bangunan bekas pabrik Petasan hidup Sentosa Yang pada tahun 1995 Meledak dan terbakar hebat Ya sahabat ketika meledaknya pabrik petasan ini Ledakan yang dasyat dan kobaran api yang hebat Ledakannya terdengar hingga radius Sekitar 2 km pun terdengar Suara ledakan petasan yang berada di desa Losari Lor ini Sehingga tragedi tersebut Menjadikan bangunan Pabrik petasan ini Menjadikan dinding dan atapnya hancur tak berbentuk Kobaran api yang hebat ini Dan ledakan Di pabrik petasan ini Menyebabkan menyisakan duka mendalam Dan meninggalkan kerugian materi yang tidak sedikit Juga Terjadi 18 orang Korban pekerja pabrik Tewas seketika Dan 40 orang Mengalami Luka bakar yang cukup hebat Dan kita lihat ini sahabat Ini kondisi dalamnya Kondisi dalam Pabrik petasan ini Kondisi Keadaan pabrik yang terbengkalai Sekian puluh tahun Sejak tahun 1995 Sudah 27 tahun yang lalu Bekas pabrik petasan ini terbengkalai Seperti ini Kondisinya Kondisinya yang mengerikan Ini ditambah lagi Pada Tahun 2017 Tanggal 15 Februari Pernah terjadi Ditemukan Mayat Seorang mayat perempuan Tanpa identitas Di bekas Gudang petasan Ex pabrik petasan Di jalan Arteri Pantura ini Kondisi korban Yang ditemukan Dengan kondisi Kedua tangan Dan kaki terikat Diperkirakan usia Sekitar 30 tahun Korban pembunuhan Ini menyebabkan Aura Negatif dari bangunan ini Semakin terlihat Semakin terasa Ketika Kang Odoi Menyambangi tempat ini Menyapa Satu persatu Halaman luar Dan halaman depannya Juga halaman dalamnya Ini seperti ini Kondisinya sahabat Konon disinilah Banyak masyarakat Yang mempercayai Dan pernah Mengalami Kejadian-kejadian Mengerikan Seperti terdengar Suara jeritan Histeri Suara tangisan Merintih Pernah juga Banyak orang Yang pernah menemukan Penampakan-penampakan Kuntilanak disini Konon menurut Masyarakat setempat Dan Menurut Seorang ibu Yang Kang Odoi Temui di warung Di dekat sekitar 100 meter Dari tempat ini Bahkan Ibu itu sendiri Adalah Anaknya Merupakan korban Yang tewas Di tempat Kejadian Pabrik petasan ini Inilah Sahabat Kondisi bangunan Yang seperti ini Konon dipercaya Masyarakat ini Bangunan ini Sekarang menjadi Sebuah bangunan Kosong yang Angker Yang banyak Dihuni Menjadi Sarang Kuntilanak Inilah Bangunan Sisa Bangunan Pabrik petasan Milik seorang Keturunan Tionghoa Dari Bandung Yang bernama Pabrik Hidup Sentosa Yang meledak Pada tahun 1995 Menyisakan Duka yang Mendalam Dan Menyisakan Seonggok Bangunan Yang Menyeramkan Mudah-mudahan Bermanfaat Sahabat Terima kasih Jangan lupa Like, Comment Dan Subscribe Dukung terus Channel Kang Odoi Aktifkan lonceng Notifikasinya Agar bisa Menyimak video terbaru Dari Kang Odoi Kang Odoi Channel Menyuap Mitos, Fakta Dan Sejarah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih